Tidak kira dari negara manapun, kalau masuk ke negara orang tanpa izin, tanpa dokumen, akan melanggar undang-undang dan akan ditindak, bahkan akan dimasukkan dalam penjara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi, jumpa lagi di CGF TV Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimendakan segala urusan, selalu dipekan rezeki yang melimpa dan dijauhkan dari segala marah bahaya Amin, amin, ya robbal alamin Oke, hari ini aku akan menjawab komen-komen yang berada di kolom komentar Karena aku minta maaf, aku tidak bisa merespon, ya aku dalam posisi bekerja di Malaysia, menjadi kuli Jadi aku tidak senang terasa membawa HP, jadi aku sekali lagi minta maaf, tidak bisa balas komen Dan sekarang aku akan memberikan penjelasan ataupun meluruskan komen-komen kalian yang ada di kolom komentar Tapi sebelum lanjut, aku ucapkan selamat datang yang baru bergabung Dan aku ucapkan ribuan terima kasih yang sudah mendukung channel ini, sudah subscribe channel ini Tanpa kalian, tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan berkembang Sekali lagi, aku terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah stay gentle di channel ini Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpa, diberikan kesehatan Oke, lanjut Aku akan membahas masalah pro kontra antara pekerja asing di Malaysia, khususnya Malaysia dan Indonesia Tidak dipungkiri, sesebuah negara pasti akan membutuhkan negara lain Tidak ada di dunia ini yang tidak membutuhkan negara lain Apalagi Indonesia dengan Malaysia, negara tetangga, serumpun Antara Indonesia dan Malaysia pasti akan berhubungan dengan baik, saling membantu dan saling bekerja sama Dari segi kesehatan, ekonomi, teknologi, pekerja asing, dan lain-lain Tidak sedikit rakyat Malaysia atau warga Malaysia yang berkeberatan Ataupun menolak adanya atau ketatangan warga asing dari luar negara Nah, dari Indonesia, Filipin, Myanmar, Vietnam, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lain Dan disini aku akan membahas masalah Indonesia dan Malaysia Karena di kolom kementara ada yang bilang Apa kabar dengan warga asing Bangladesh, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain Tidak kira dari negara manapun Kalau masuk ke negara orang tanpa izin, tanpa dokumen Dokumen saya akan melanggar undang-undang dan akan ditindak Bahkan akan dimasukkan dalam penjara Begitu juga kalau ada pendatang asing yang masuk Indonesia Kalau tidak mempunyai dokumen saya pasti akan ditindak Dan kalau tidak akan dilokap di penjara itu hampir semua sama Kemarin ada yang komen, aku pun tertawa Biasalah kalau di penjara itu makanya Akhirnya kalau penjara di Indonesia makanya nasi padang Ya enggak, maksudku aku membuat video seperti itu Biar teman-teman itu tahu keadaan kalau kita tangkap Di penjara Malaysia itu ya lebih kurang seperti itu Dan membuat pelajaran Biar sahabat-sahabat yang mau masuk ke Malaysia Biar melalui yang resmi, ejen-ejen yang resmi Jangan sampai masuk ke Malaysia menjadi kosongan Karena itu sangat-sangat berbahaya Bukan hanya kalian yang berbahaya Tapi orang tua kalian, keluarga kalian di rumah Akan merasa khawatir, akan merasa takut Karena kalian di penjara, percayalah Bukan kalian, mungkin kalian oke Selesai, enggak apa-apalah Cuma di penjara sebulan, dua bulan Makanya pun diberi Walaupun makanya enggak enak Biasalah di penjara Tapi percaya keluarga di rumah akan Merasa khawatir keadaan kalian Jadi aku Aku enggak bermaksud Untuk Menyuruh pulang kalian Enggak Karena di dalam kolom komentar pun Ada yang ngomong Lu aja yang balik karena enggak usah nyuruh-nyuruh orang Lu siapa? Emangnya kamu sudah ada jaminan Kalau di Indonesia Kamu bisa mengasih pekerjaan Apakah kamu punya kilang? Sehingga nyuruh-nyuruh orang balik Maksudku bukan seperti itu Ya aku maksudkan Kalau kalian kosongan di sini Mendingan kalian balik Kemudian masuk lagi ke Malaysia Dengan cara yang sah Mempunyai dokumen yang sah Biar enggak ada masalah nanti Oke kembali ke Bahasan antara pro kontranya Apakah saya asing Sekali lagi Indonesia dan Malaysia Akan saling membutuhkan Sampai kapan pun akan saling membutuhkan Percayalah Dari segi ekonomi Dari semua segi akan Saling membutuhkan Oke dari Teman-teman yang ada di Malaysia Aku harap Anda pun enggak usah berspekulasi Kalau jangan masuk ke Malaysia Karena Anda Semua datang ke sini Kami warga Malaysia Kekurangan pekerjaan Dan lain-lain Tidak dinafikan Hari itu Aku sudah membuat video Dan aku mereaksi Parlemen Malaysia Beliau mengatakan Kalau Malaysia bergantung Kepada warga asing Di sektor sawit Perladangan Kontruksi Dan lain-lain Jadi tidak dinafikan Malaysia memang Membutuhkan pekerja asing Oke aku akan cerita Tempat ku kerja dulu Di Pineng Di Jembatan Pineng Waktu itu Pihak pemaju Memberikan aturan Memberikan kebijakan Tidak diperbolehkan Memasukkan warga asing Terlalu banyak Harus Mengutamakan Warga tempatan Ataupun Bumi Putra Setelah itu Kami yang Dicohor Kami yang dikelang Walaupun satu syarikat Kami terpaksa Menunggu keputusannya Di Pineng Apakah Bisa masuk ke Pineng Walaupun kita sudah Surat transfer Tetapi kita masih Menunggu Dikarenakan Pihak pemaju Tidak memperbolehkan Kebanyakan warga asing Yang bekerja di Jembatan Pineng Mereka memberi instruksi Untuk mengutamakan Pekerja tempatan Ataupun Bumi Putra Kemudian Akhirnya Banyak yang Warga tempatan Khususnya orang Kedah Orang Perlis Masuk Ke tempat kerja Di Jembatan Pineng Mungkin Ya ada Banyak lah Mungkin dalam 50 orang lebih Setelah itu Dalam waktu 2 Ataupun Paling lama 5 bulan Akhirnya Satu persatu berhenti Satu persatu berhenti Satu persatu berhenti Akhirnya tinggal Beberapa orang saja Dan akhirnya Pihak pemaju Mengizinkan Bekerja asing Untuk masuk ke Set kontrak tersebut Jadi bisa kita simpulkan Malaysia masih Bergantung Walaupun Masih membutuhkan Warga asing Kami juga Membutuhkan Uang Malaysia juga Membutuhkan Tenaga kerja Jadi kita Sama-sama Saling membutuhkan Jadi Tidak usah Cacimaki Sekali lagi Tidak usah Kutuk sana Kutuk sini Kita ini saudara Kita ini sesama muslim Banyak yang di kolom komentar Bilang Kita sesama muslim Kita sesama muslim Seiman Memang benar Jadi tidak usah Tidak ada fahidahnya Untuk saling kutuk Saling menyerang Kalau Kini itu Ini dan lain-lain Oke Itu saja Itu saja yang aku bisa Luruskan Menjawab komentar-komentar Kalian Sekali lagi Aku minta maaf Tidak bisa merespon Langsung Karena Aku adalah Pekerja biasa Kuli Yang kerja di Malaysia ini Jadi tidak selalu Membawa HP Jadi Sekali lagi Minta maaf Dan Jumpa lagi Di video-video berikutnya Jika kalian suka dengan Video-video yang aku upload Video-video yang aku sharing Buat kalian Cukup kalian tekan Tombol subscribe Biar channel ini Terus berkembang Oke jumpa lagi Akhir kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terok